Hai semuanya, selamat datang kembali di videoku Vivi Veronica Jika punya mie instan, jangan cuma diseduh saja Jadi kita akan bikin ide jajanan yang sangat menarik Yang hasilnya banyak dan super simple Langkah pertama, kita siapkan satu bungkus mie instan Mie instannya ini kita buka terlebih dahulu kemasannya Dan kita rebus di air mendidih Rebus mie instan semuanya hingga matang Jika sudah matang, silakan diangkat dan kita tiriskan Di wadah kita masukkan 2 sendok makan tepung terigu Setara dengan 20 gram Karena 1 sendok makan ini setara dengan 10 gram Jadi 2 sendok makan setara dengan 20 gram Kaldu ayam bubuk, garam, dan merica bubuk secukupnya Serta enggak lupa tambahkan bawang putih bubuk Dan ini kita masukkan juga ya Bubuk cabainya, saya pakai bubuk cabainya sedikit saja Dan ini akan saya masukkan juga Bumbu mie instannya Tapi saya pakainya yang bumbu kering saja Bumbu basahnya saya tidak pakai Jadi tergantung selera Kalau ingin pakai bumbu basah, silakan saja ya Dan tambahkan dengan secukupnya air Secukupnya saja, jangan terlalu banyak Ini kita pastikan benar-benar tercampur dengan baik Saya aduknya menggunakan whisker Supaya lebih mudah Kalau tidak punya whisker, silakan diganti Menggunakan sendok saja Juga bisa banget sih Nah ini dia ya hasilnya Jika sudah tercampur rata Jika sudah tercampur dengan baik Barulah kita akan menambahkan bahan lainnya Bahan yang akan kita gunakan Yaitu 1 butir telur ayam Telur ayamnya kita pecahkan dan langsung kita campurkan ya Ke tepung terigunya ini Dan kita campur merata kembali Kita kocok hingga benar-benar tercampur dengan baik Jika sudah tercampur dengan baik dan semuanya sudah pasti merata Barulah kita masukkan mie instan yang sudah kita rebus tadi Tapi sebelumnya mie instannya akan kita gunting-gunting terlebih dahulu Supaya tidak terlalu panjang ya Karena kalau terlalu panjang sedikit susah saat kita akan memasaknya Nah ini sudah tercampur rata Langsung saja kita masukin deh Oh iya bagi teman-teman yang belum klik tombol ikuti di videoku Silahkan di klik terlebih dahulu yuk tombol ikutinya Di video Viveronika Agar kami semakin semangat lagi untuk mengupload video menarik lainnya Terima kasih dan jangan lupa Tekan tombol like serta komen Dan di share ke teman-teman kalian Agar mereka mengetahui videoku Viveronika Selalu membagikan resep menarik lainnya Terima kasih ya atas support kakak selama ini Semoga sekakak-kakak diberikan kesehatan dan murah rezekinya Amin Jika mie instannya sudah dicampurkan Kita aduk rata sebentar Dan tambahkan 2-3 lembar Daun bawang yang sudah dicuci bersih Dan kita potong kecil-kecil seperti ini Lalu kita aduk rata kembali ya Nah ini kita aduk rata seperti ini Jika sudah tercampur rata Ini siap untuk kita gunakan Tapi sebelumnya ini kita sisikan terlebih dahulu Karena kita masih ingin membuat bahan toppingnya Ini kita siapkan secukupnya sosis Boleh pakai 2-3 buah Kalau ingin buat lebih banyak Silahkan ditambahkan saja sosisnya Sosisnya ini kita potong kecil-kecil seperti ini Untuk ketebalannya Menyesuaikan jika suka agak tebal Silahkan dipotong agak tebal Jika ingin lebih menguntungkan Jadi potongnya agak tipis saja ya Menyesuaikan dengan harga jual masing-masing Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai Panaskan teflon Kemudian lelekan secukupnya margarin Jika sudah margarinnya meleleh Ini langsung saja kita letakkan kulit pangsit Saya menggunakan kulit pangsit ukuran bulat seperti ini Kita masak menggunakan api kecil saja ya Letakkan secukupnya mie instan Jangan terlalu banyak Jadi disesuaikan dengan harga jual ya Kalau misalnya cuma jual seribu Jadi mie instannya letak sedikit saja Ini langsung letak topping di atasnya Topping sosis seperti ini Kita sajikan Tuh tampilannya jadi lebih menarik Ini kita masak semuanya hingga matang Jika bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan Dan sudah matang Ini boleh langsung kita balikkan ya Jika sudah dibalikkan dan sudah matang kembali Langsung saja kita angkat Kita lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai Masak semuanya hingga habis ya teman-teman Super simple banget cara pembuatannya Anti ribet Pasti semuanya pasti pada bisa buat Ini kalau bisa pakai wajannya yang anti lengket ya teman-teman Supaya lebih mudah Jika bagian bawahnya sudah matang Kemudian kita balikkan deh Dan kita masak bagian kebalikannya Masak hingga matang dan kita angkat Jika sudah matang Kita angkat dan kita sajikan Di plastik mica seperti ini Untuk tampilannya sangat menarik jadinya Atau kalau kalian ingin Model lain juga boleh Tambahkan dengan saus sambal Dan saus mayonet Supaya rasanya jauh lebih mantap Dan lebih nikmat Ini dia ya hasilnya Tuh kalian wajib banget cobain Terima kasih Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba